Halo guys, kembali lagi bersama gue, Jerry, di channel Jubinate Di video kali ini guys, aku pengen kasih tau kalian Salah satu cara profit yang ini sebenarnya sangat-sangat simple teman-teman ya Jadi, tanpa bas-basi lagi, langsung aja kita ke videonya sekarang Oke guys, jadi untuk metode profitan kali ini Ini sebenarnya bisa dibilang simple banget sih teman-teman ya Simple guys Ini bisa kalian lakukan kalau kalian punya recycle Jadi kalau kalian supporter, ini bisa kalian lakukan Tapi kalau kalian tidak punya supporter Bisa lakukan juga, cuma pakai alternatif lain Nah, itu mungkin di konten berikutnya lah guys ya Kalau untuk sekarang, itu khusus pengguna supporter dulu teman-teman Nah, jadi bagaimana caranya? Simple Jadi, simple-nya begini Caranya itu Pertama, kita butuh farm dulu teman-teman Terserah, mau ada farm boleh Mau ada platform juga boleh, terserah kalian Nah, cara kita profitan itu Kita bakal mendapatkan profit dari selisih gems Nah, maksudnya itu apa? Begini guys maksudnya Pertama, kita beli dulu seed farmable Misalnya kayak fish tank atau paper gitu guys ya Lesser grid jangan Karena kalau riser grid, kalian recycle itu dapat 0 gems teman-teman Jadi jangan riser grid Saran aku sih paper lah guys ya Paper atau fish tank Nah, jadi kalau untuk paper atau fish tank Sekarang seednya itu sangat murah meriah Terutama paper, teman-teman Kalau paper sekarang kan 70 per WL Kalau nggak salah Fish tank kayaknya 80-90 per WL guys Untuk seednya Nah, jadi kita bisa beli seed dengan harga segitu Paper atau fish tank sebenarnya tidak begitu bermasalah Karena Keduanya mikirnya ini guys ya Punya Rarity yang sangat mirip Rarity yang itu sangat-sangat mirip Jadi kalau kan recycle perbedaan gems itu tidak akan begitu besar Cuma memang Untuk paper rarity-nya 45 Kalau fish tank itu 42 Ada beda 3 Rarity lagi Seperti kalau beda 3 rarity Ya, kurang lebih beda 0,3% Atau 0,5% Segitu doang sih sebenarnya Tidak begitu signifikan lah ya Oke Jadi Nah, itu dia guys Nah, caranya Kita tinggal beli seed aja Nanti seednya Itu kita tanam semuanya guys Di work kita Kita tanam semuanya Setelah kita tanam Kita harvest semua Lalu kita recycle semua guys Kita ambil gems dari HT Dari harvest Kita juga dapat gems dari recycle semua blocknya Lalu kita juga bakal dapat Seed tambahan Dari seed drop Dari farmable-nya guys Itu yang bakal kita lakukan Jadi simpelnya Beli seed Tanam semua Halpanin semuanya Recycle semua Kelar Kita dapat bayar gems Nanti jelasnya kita bisa belikan pack Lalu kita bisa cuan dari sana Aku udah hitung-hitung teman-teman Dan ternyata bisa cuan guys Nah, jadi sekarang Kita bakal pakai Seed Serah sih guys Mau paper boleh Mau feast tank boleh Jadi sekarang aku bakal cari seednya dulu guys Nah guys, sebenarnya Kemarin aku sudah ketemu Feast tank seed Dengan harga 80 per WL Aku juga ada ketemu di Discord Dia ada jual 100 ribu Sampai 300 ribu seed drop Teman-teman ya Dengan harga sekitaran Rate-nya 95 atau 90 gitu guys Itu murah banget Tapi kan gak mungkin kita beli 300 ribu ya Kalau kita tanah manual 300 ribu Mati saya bang gitu kan Jadi yang 300 ribu itu Jujur ya Agak Sus banget gak sih guys Kayaknya pabrikan lah itu Jadi agak takut juga aku belinya gitu kan Nah Jadi aku beli yang Biasa aja gitu Aku beli yang biasa aja Kemarin 80 per WL Aku sudah beli guys disini Nah disini ini ada totalnya Untuk disini guys Ada kurang lebih 13.280 seed Ini harganya 166 WL Totalnya Karena ini aku beli dengan harga 80 per WL guys Coba kita hitung bener ya Kayaknya 167 lah kayaknya guys Coba kita hitung ya Bagi 80 Oh 166 Betul guys ya Oke 166 WL Nah untuk di bawah Ini untuk akun lain Itu untuk konten lain lah Nanti lah guys ya Nah jadi sekarang Kita bakal Tinggal ngambil aja sih guys Seatnya Kita ngambil aja seatnya Lalu kita langsung aja Kita tanam di word kita guys Sesimpel itu Nah ingat modal kita 166 WL Taruh saing dulu nih guys Modal 13.280 seed 166 WL Nah aku udah hitung-hitung sih guys Sebenernya ya Dari satu farm Temen-temen Itu kita bisa dapat Totalnya Kalau dari harvest Sambal recycle Itu bisa dapat Mungkin 50-60 ribu gems Guys Di 40-60 ribu gems Kalau misalnya kita Tabung Kita biarkan Kita Jamsnya kita simpan Sampai di event Itu profitnya Pasti bakal gede banget guys Karena itu Rate-nya Bakalan tinggi banget Dan kita bisa dapat Cuan dari selisih gems Nah Jadi aku udah hitung-hitung guys Dari satu word farm Kurang lebih ya Itu kita bisa cuan Sekitaran 15-20 WL Di hari normal Di hari normal Kalau di Event tertentu Temen-temen Seperti summer Atau mungkin event Yang butuh gems Dengan rate yang tinggi Jadi rate gems itu Jadi tinggi banget Dari ngejual pack Dan sebagainya Itu kalian bisa Dapat cuan Kurang lebih guys Bisa 30-50 WL Bahkan Itulah guys Jadi ini tuh Kayak permainan gems aja sih guys Kita bisa cuan Dari selisih gems Dan WL Tapi sayang sekali Memang ini dikhususkan Untuk orang yang punya Supporter doang gitu guys Kalau kalian gak punya supporter Sebenernya ada Cara lain Tapi itu mungkin Aku bakal jelasin Di konten lain aja Oke Kita bakal tanam dulu guys Semuanya Dan aku bakal tanam 5 farm Tuan-tuan kali ini ya 1380 seed Kita bakal tanam semuanya Nanti kita bakal Panin semuanya Kita bakal recycle semua Dan kita bakal lihat guys Nanti dapat berapa Cuannya Oke guys Jadi kita sudah tanam semuanya 5 farm Sudah tanam semuanya Penuh teman-teman ya Tapi kita udah sisa Sekitar 64 seed Fish tank Teman-teman Berarti kira-kira 1 WL lagi sih ya Nah Berarti kita bakal balik lagi Besok teman-teman Kita bakal lihat Nanti kalau kita udah recycle Semuanya Kita bakal dapat Total gemsnya Berapa teman-teman Nah tapi sebelum itu Aku mau catat dulu nih guys Untuk start gems kita Ada berapa nih Supaya Besok kita gak lupa guys 44.089 44.089 Oke ini start gems sih ya Nanti setelah kita Panden 5 farm Kita udah harvest semua Kita recycle semua Nanti kita bakal lihat Bakal dapat berapa guys Kalau untuk Gemsnya totalnya ya Ini ekspetasi aku sih Mungkin bisa dapat Kurang lebih ya Mungkin sih 240.000 Sampai 300.000 Sampai 300.000 lah guys Minimal minimal Dan itu Kayaknya sih udah pasti Segitu lah guys Oke Jadi Aku bakal balik lagi besok Dan kita bakal lihat guys Nanti bisa Perjambis berapa Aku bakal balik lagi besok guys Oke guys Satu hari sudah berlalu Jadi sekarang Semua farm kita udah ready Untuk kita panen guys ya Oke Jadi Menstart gemsnya disini Bentar Kurangnya dulu 7 4 Oke Kita punya 4 farm Teman-teman ya Sorry 5 Jadi sekarang Kita bakal panen semua Tapi Aku sangat menyarankan Untuk menggunakan DCS Teman-teman ya Kalau untuk Harvest ini Tetap pakai tractor Pastinya Tapi Saran aku sih Kalau kalian punya DCS Harus kalian pakai lah Teman-teman ya Oke Kalau roll Roll farmer Kalau kalian punya pun Oke banget gitu Tapi setahu aku Kalau roll farmer Kalau untuk Yang rarity 42 Kayaknya gak begitu Mahal lagi Yang mahal itu Carrot Kalau carrot itu 30-an baru mahal gitu Oke Jadi sekarang kita bakal panen semua aja Kita bakal collect semuanya Kita recycle semua Kecuali seednya teman-teman Nanti seed sisanya Kita bisa jual lagi teman-teman Atau kita bisa tanam lagi Itu terserah dengan kalian Nah aku bakal panen dulu Satu farm Kita bakal lihat guys Nanti kita dapat gemsnya berapa Dari satu farm Nanti kita bakal recycle semuanya Dan harusnya Kalau pakai DCS Satu farm itu Kita bisa dapat 10.000 blok Nah 10.000 blok ya Anggapan nih guys Kalau 200 blok Itu bisa dapat 1.000 gems Berarti kalau 10.000 blok Kita bisa dapat 50.000 gems Dari recycle semua Ditambah dengan gems Dari panen Ya berarti kita bisa dapat Kurang lebih 55.000 Mungkin Sekitar segitu lah guys Oke aku bakal balik lagi Setelah ini guys Oke guys Kita sudah panen semuanya Dan satu kali panen itu 10 menit Satu farm teman-teman Kalau kita recycle 200 Kita bisa dapat Kurang lebih 1.000 gems 1100 Tapi ada kalah bisa dapat 550 Bisa dapat 930 Bisa dapat 1000 pas Dan lain sebagainya 1060 Tapi rata-ratanya itu Kurang lebih 1.000 gems Teman-teman Per 200 blok Kurang lebih Segitu lah guys Nah sekarang kita bakal Recycle semuanya dulu Aku bakal balik lagi nanti Pas udah ke recycle semua Kita bakal lihat Totalnya berapa guys Dari satu Oke guys Jadi setelah satu farm Kita sudah panen Harvest Dan juga kita udah Recycle semua Kita dapat seed dropnya Pas-pasan 200 fish tank seed Teman-teman Lumayan guys Ini 2,5 wl ya Jadi ini oke banget Simpan dulu disini guys Dari satu farm By the way Nah Jadi kita dapat 107.000 gems Totalnya Dari pertama kita itu Ada 44.074 Nah sekarang kita akan Menggunakan Kalkulator dulu Teman-teman Oke Jadi kita ada 44.000 gems Kita kurang dengan 107.538 Oke kita dapat kurang lebih 63.000 gems Teman-teman Ditambah juga dengan 200 fish tank seed Nah 63.400 lagi sih Kurang lebih 63.4k Oke Nah sekarang Gini guys Modal awal kita kan Tadi itu Satu farm fish tank Berarti kurang lebih 2.645 Kalau nggak salah Satu word full itu 2645 seed Teman-teman Oke Jadi kita berarti Bagi Dengan harganya 80 wl Nah Berarti kita Kepakai modal 33 wl Tetapi guys Kita punya 200 seed Tambahan tadi Yang dari seed drop ini Terdapat 200 Yang berarti Ini kita kurangin Gagi guys Modalnya Dengan 2,5 wl Karena 200 seed Berarti 2,5 wl 30 per wl kan Oke Jadi kita kepakai Wl 30,5 Untuk seednya total 30,5 wl 30,5 wl Teman-teman Tapi Kita bisa dapat Jamesnya tadi 63.500 Dibagi 30,5 Berarti kita dapat James Rednya itu 2.000 per wl Teman-teman 2.000 per wl Guys Red Jamesnya OP banget Teman-teman 2.000 loh guys Bayangin nih guys Bayangin Misalnya nih Kita jual Pack lah ya Misalnya kita jual Pack apa nih Yang sekarang lumayan laku Misalnya Crime Wave lah Crime Wave Kalau Crime Wave Kita jual Rednya sekarang itu Kalau aku gak salah 3,8 Teman-teman 3,8 Berarti Kalau 5.000 Kita bagi 3,8 Harganya itu Kita dapat 1.300 James Per 1 wl Sedangkan kita punya 2.000 James Kita dapatnya Berarti kita Cuan 700 James Setiap 1 wl Teman-teman Pau gak sih Maksud aku Maksud aku tuh Gini guys Kita kan punya Kita kan modal T30 wl Doang Nah Dari 63.000 James ini guys Kalau kita bagi 5.000 Misalnya guys Bagi 5.000 Bisa dapat 12,6 Pack Kalau 12,6 Crampack Kita kalikan Dengan 3,8 Rednya Kita bisa dapat 48 wl Kurang lebih Sedangkan modal kita Tadi cuma 30 wl Doang Berarti kita Cuan totalnya 18 wl Teman-teman Dari Dari kita Panen dan Kita recycle Semuanya guys Ini ingat loh guys Ini crime pack Yang ratenya 1.300 Per wl Kalau bisa Di event nanti Let's say Summer festival Kalau ratenya 600 per wl Misalnya 600 per wl 600 per wl Misalnya 600 per wl Berarti kita Bisa 3 kali Lipatkan wl Kita 3 kali lipat Profit Yang tadi 63.500 Dibagi dengan Sorry 63.500 Dibagi dengan Rednya 600 Misalnya Kita bisa dapat 105 wl Dari modal kita Cuma 30,5 wl Doang Cuan Cuan Itu 75 wl Teman-teman Berarti kita 3 kali Atau 3 kali wl Kita lagi Jadi semakin Tinggi Red maka Semakin bagus Jadi ini Sebenarnya Doa pilihan Pilihan pertama Kalian bisa langsung Belikan pack Untuk sekarang Kalian mau Cuan Kalian bisa Belikan pack Terserah kalian Mau beli pack apa Yang paling worth it Yang mana Deluxe Grow Spray Itu juga lumayan Deluxe Grow Spray Itu 200 per 180 Atau 170 Aku lupa Itu ratenya 1200 per wl Itu lumayan Kalau itu Grow Spray Kurang lebih ratenya Segitu Nah Kalau ratenya Segitu Kita bisa cuan Lebih lagi Palingan Cuan 20-25 wl Dari 1 farm Kalau jualnya Sekarang Tapi Kalau kalian simpan Dan kalian tunggu Event-event besar Misalnya Cingkode Mayo Misalnya ratenya 1000 Atau ratenya 900 Itu aja Udah lumayan banget Teman-teman Itu udah Mantap banget Itu guys Kalau ratenya 900 Itu udah 2,5 kali Dipak Wl kita Pokoknya ini Mantap banget Ini metode Ini ternyata OP banget Jadi aku baru Sadar juga Sekarang Aku kira Ini ratenya Nanti Itu bisa Dapatnya 1700 1600 Gitu kan Aku pikir Oh oke lah Lumayan Gitu kan Ternyata 2000 Ratenya Anjir Boleh sekarang Aku selanjut Terus sih Ini summer Aku tabung Sampai 10 juta Jem Teman-teman Mantap Itu 20 juta Kali nanti Pes summer festival Biar aku All in aja Semodelku Mantap Harus dilakukan Ini guys Oke guys Salam kudu Aku udah selesai Kita dapat 200 seat lagi Teman-teman Pas lagi ya Bisa-bisanya Oke Jadi kita dapat 170 ribu Jems Totalnya sekarang Mari kita Menggunakan Kalkuator lagi Tadi kita punya Jems segini Teman-teman 107 ribu Sekarang kita kurangin 170 ribu 209 62 ribu 600 Berarti memang Sekitar segitu Jemsnya Oke Modal sama Kayak tadi 30 WL Untuk 1 farm 30 WL 5 Lebih tepatnya Teman-teman Dapat 62 ribu Jems 30,5 WL 2054 Untuk Rate-nya Teman-teman Per 1 WL Ini kalau beli WL aja Cuhan Teman-teman Gitu loh Jadi Inilah Seberapa Bagusnya Kalau punya Recycle Teman-teman Jadi kalau kalian Tidak punya Cepat-cepatlah Kalian Tap joy Teman-teman Kalian lakukan Misi-misi Bisa dapat supporter Atau Kalau kalian Kaya Top up Teman-teman Top up 1 dollar Kayaknya bisa lah Guys Kalau gak salah Atau Berapa ya 14.000 500.000 500.000 Kayaknya udah Bisa lah Teman-teman Untuk dapat Recycle Doang Sebenarnya Gitu Oke Jadi 2 farm aja Udah cuan Sekini Gitu guys Aku gak bisa Bayangin sih Kalau pas event Yang rate-nya tinggi Ini pasti Cuannya banyak Coba Valentine Sebelum Valentine Aku lakukan ini Kalau sebelum Valentine Aku lakukan ini Itu rate-nya Valentine Kemarin itu 500 Teman-teman Kalau lakukan Ini Berarti 4 kali lipat Guys Cuannya Berarti Kalau dari 60.000 Jams Bisa dapat 240 WL Ya bukan 600.000 Bentar 60k Dibagi 500 Berapa tuh 1000 Eh Dua kali 120 WL Dari Modal 30,5 WL 4 kali lipat Profit Teman-teman Kalau kita Tabung Anjay Mantap Oke Sebenarnya Kita masih ada 3 farm Lagi Cuma 3 farm Ini Mungkin Bakal Aku Panen Di Akun Sebelah Aja Lagi Jadi Beginilah Cara Mendapatkan Red Jams Yang Sangat Murah Bahkan Berlebih Harga WL Oke Banget Kalau Kalian Sebelum Event Besar Kayaknya Kalian Harus Lakukan Hal Ini Bakal Kasih Kalian Cuan Sangat Banyak Cuma 2 Farm 2 Farm Doang Bayang Kalau Kalian Lakukan 400 Misalnya Kan Itu 12 DL Sedangkan 10 10 Farm Itu Cuma 3 DL Kalian Bisa Cuan Berapa 9 DL Teman Teman Pake Lipat Modal Mantap Oke Jadi Sebenarnya Itu Ini Ini Memang Video Cukup Singkat Karena Memang Beli Panen Recycle Selesai Sebenarnya Sebenarnya Beli Beli FaceTime Dengan Harga Lebih Mahal Sedikit Pun Tetap Mesti Cuan 70 Per WL Misalnya Atau 75 Tetap Bisa Cuan Teman Teman Karena Itu Bedanya Gak Akan Banyak Gitu Paling Rate Nya Kalian Bakal Lapat 1800 1900 Masih Ada Mungkin Sekitar Segitu Itu Masih Sangat Tinggi Bagi Aku Teman Teman Cuma Kalau Kalian Harga Lebih Murah Pastinya Lebih Oke Di Discord Banyak Tapi Kebaikan Mereka Jualnya Itu 200 1000 Seed Gitu Kan 300 1000 Seed Rate Nya Ada 90 Bahkan Kemarin Tapi Aku Tidak Beli Karena 300 1000 Terlalu Banyak Itu Tanam Sampai Keriput Jadi Sekit Nah Jadi Sekarang Begitulah Video Kali Ini Memang Cukup Simpel Dan Cocok Untuk Invest Jam Sebelum Event Mumpul Sekarang Harga Fumble Lagi Murah Kita Harus Video Mungkin Aku Bakal Bikin Konten Kayak Gini Lagi Tapi Kita Gak Pake Recycle Jadi Istilahnya Kalau Kalian Gak Punya Recycle Pun Kalian Masih Cuan Nanti Aku Bikin Konten Oke Terima kasih Guys Untuk Video Kali Ini Pastikan Like Kalau Suka Bagaimana Menurut Kalian Pastikan Juga Subscribe Bagi Masih Belum Karena Aku Bakar Post Lebih Baik Video Menarik Ketepannya Suka 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 Suka